Pagi ini Bapak Presiden akan melepas bantuan kemanusiaan ke Turki dan Suriyah. Setelah kemarin kita sudah mengirimkan satu tim Yusar sejumlah 50 orang, kemudian dilanjutkan dengan tim kesehatan 119 orang. Sekarang mereka sudah bertugas di Turki dan Suriyah, khususnya di Turki. Hari ini untuk tim Sar sudah berhasil menemukan 15 orang warga negara Turki dan 2 orang warga negara Indonesia dalam kondisi meninggal dunia. Sementara tim kesehatan juga sampai sekarang sudah bertugas di Hatay, Provinsi Hatay. Dan per hari ini sudah berhasil merawat sejumlah 454 orang warga Turki yang terkena dampak kempa ini. Dan hari ini ada 4 pesawat, 2 pesawat ke Turki dan 2 pesawat ke Suriyah untuk membawa bantuan kemanusiaan. Ada 20 jenis barang, seberat masing-masing 80 ton. Terima kasih telah menonton!